Sidney Van Hooydong pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan ingin membela timnas Indonesia membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola Pada usia yang masih muda, Sidney Van Hooydong telah membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola Ia telah tampil sebanyak 58 kali di kasta tertinggi Liga Belanda, Redivisie, dengan mencetak 22 gol Semua gol tersebut dicetak Sidney Van Hooydong saat bermain untuk SC Herenfern Musim terbaiknya adalah pada musim 2022 di mana ia berhasil mencetak 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Herenfern di Liga Belanda Dan karena performa apik Sidney Van Hooydong tersebut, ia segera dipanggil kembali oleh klub asalnya, Bolonya Pada musim ini, Sidney Van Hooydong telah mencatat 8 penampilan di berbagai kompetisi bersama Bolonya dengan 1 gol di koleksinya Selain itu, Sidney Van Hooydong juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21 Menunjukkan bahwa ia bukanlah pesepak bola sembarangan Namun dari mana asal isu bahwa Sidney Van Hooydong akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Kabar tersebut mulai beredar setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamadan mengungkapkan bahwa ada seorang pemain kelas A yang berkeinginan membela timnas Indonesia Hamdan menyatakan bahwa pemain tersebut bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia Hamdan Hamadan mengatakan ada seorang pemain kelas A yang bermain di salah satu klub terbaik dunia yang ingin dinaturalisasi timnas Indonesia Hal tersebut diungkapkan Hamdan setelah ada tuduhan bahwa para pemain yang dinaturalisasi timnas Indonesia saat ini Kualitasnya biasa-biasa saja dan tidak mungkin membela negaranya Menilik profil Rian Flamingo dari Transfermarkt, dia bukan pemain yang baru bermain sepak bola kemarin sore Rian Flamingo telah memulai perjalanannya sebagai pemain bola dari 2014 dengan bermain di BFC Busumyut Kemudian dia keluar sebagai jebolan Almere City Rian bahkan telah bermain di berbagai level usia di Almere City dari U17, U19 hingga U21 Setelah itu dia merasakan menjadi pemain profesional dengan bermain untuk klub Liga Italia, US Sassuolo Kemudian bermain bersama klub divisi utama Liga Belanda, Vitesse Arnhem dan terbaru bersama FCU Trecet Rian memang masih berusia 20 tahun, tetapi selama karirnya dari level remaja hingga profesional, dia telah mencatatkan statistik yang cukup luar biasa Selama bermain dia tercatat sudah pernah mencetak 27 gol dan 3 asis dari 137 pertandingan yang telah dilakoninya Selama merumput dengan Vitesse Arnhem, dia tercatat tampil sebanyak 33 penampilan Selama main bersama Vitesse, dia bahkan telah mencetak 3 gol dan 1 asis Rian bergabung dengan FC Utrecet pada Agustus 2023 Rian Flamingo telah mencatatkan dirinya tampil sebanyak 4 laga, dengan 3 kali jadi pemain starter Dengan catatannya yang cukup mentereng itu, tentu saja dia sudah pernah mendapat pemanggilan ke Timnas Belanda Rian telah dipanggil untuk memperkuat Timnas U21 Belanda yang tampil di kualifikasi Euro U21 Namun Rian Flamingo belum pernah menjalani debutnya bersama Timnas Belanda Menilai kehebatan Rian tentu saja bisa dimaklumi apabila Sintai Yong merasa tertarik kepadanya Dia bakal bisa menjadi salah satu pemain andalan Timnas Indonesia ke depannya Apalagi pemain ini masih berusia 20 tahun sehingga Rian bisa dianggap sebagai salah satu investasi jangka panjang untuk Tim Merah Putih khususnya di posisi pertahanan Untuk posisi pertahanan Timnas Indonesia saat ini memang memiliki banyak pemain Dari pemain lokal yang mentereng hingga beberapa pemain keturunan Indonesia yang telah dinaturalisasi sebelumnya Setelah melihat profil mentereng Rian Flamingo patut dinantikan bagaimana proses selanjutnya Apakah pemain satu ini bakal masuk dalam daftar pemain naturalisasi nantinya? Apalagi PSSI belakangan ini juga telah berdiskusi dengan Sintai Yong terkait naturalisasi pemain Meski demikian PSSI sendiri belum membocorkan siapa saja pemain yang menjadi incaran untuk Timnas Indonesia Calon pemain naturalisasi Indonesia bantu Crystal Palace bantai MU Calon pemain naturalisasi Indonesia Jairo Riedewald membantu Crystal Palace membantai Manchester United 4-0 di Premier League atau Liga Inggris Selasa 7 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat Riedewald tampil sebagai pemain pengganti Gelandang berpaspor Belanda itu masuk di menit ke-68 menggantikan Will Hugges Saat itu kedudukan sudah 4-0 untuk kemenangan Crystal Palace Pemain 27 tahun itu sebenarnya kurang mendapat jam terbang reguler musim ini Ia hanya mencatat 8 penampilan dari 36 pekan Premier League Namun Riedewald selalu main dalam 4 dari 5 laga terakhir The Eagles medio 14 April hingga 7 Mei Crystal Palace tak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir dan 4 diantaranya berbuah kemenangan saat Riedewald tampil Riedewald main 13 menit saat Palace bertandang ke Anfield sekaligus menang 1-0 atas Liverpool Kemudian kembali merumput kalah menumbangkan West Ham 5-2 Riedewald sempat duduk di bangku cadangan saat menghadapi Fulham Namun dirinya kembali dapat kepercayaan saat menghadapi Man Ut Namanya pun semakin mencuat seiring dengan niat Riedewald jadi pemain timnas Indonesia Dalam sebuah kesempatan dirinya secara terbuka memiliki keterikatan dengan Indonesia sebagai negeri asal dari sang nenek Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari PSSI terkait proses naturalisasi Riedewald Dirinya dapat jadi salah satu opsi gelandang bertahan untuk timnas Indonesia dengan pengalaman level Eropa yang dimilikinya Erik Thohir respon cepat pemain rambut gimbal Penyerang bahaya Crystal Palace ingin gabung timnas Indonesia Ketua PSSI Erik Thohir tidak menyianyikan keinginan Jairo Riedewald ingin gabung timnas Indonesia Erik Thohir merasa terharu atas keinginan keturunan Indonesia dari Belanda itu Keinginan sendiri ingin gabung timnas Indonesia membuat Erik Thohir merespon cepat Jairo Proses naturalisasi Jairo Riedewald segera diurus oleh PSSI Pemain berambut gimbal itu akan memperkuat lini depan timnas Indonesia Penggemar sepak bola Indonesia antusias menyambut kehadiran Jairo Jairo akan menjadi idola baru pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayang Awalnya menolak pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda siap gabung timnas Indonesia Pemain naturalisasi ramai-ramai nyatakan ingin memperkuat timnas Indonesia Kali ini, Merz Hilgers Pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda ini awalnya menolak gabung timnas Indonesia Usut punya usut, Merz Hilgers masih mengharapkan dapat memperkuat timnas Belanda Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman tidak memanggilnya membelas kuat timnas Belanda Merz Hilgers akhirnya mengungkapkan siap gabung timnas Indonesia Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi primadona pemain naturalisasi Pemain sepak bola sangat ingin bermain sepak bola di Piala Dunia Merz Hilgers mengatakan saat ini proses naturalisasinya tinggal menunggu pemberkasan saja Merz Hilgers bermain di klub Redivisie Utara Belanda sebagai back tengah Usianya baru 23 tahun Merz Hilgers lahir pada 2001 di Amersfo, Org Belanda Rebutan gabung timnas Indonesia Justin Hubner sindir pemain keturunan Rebutan gabung timnas Indonesia Justin Hubner sindir pemain keturunan Jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Pemain keturunan berlomba-lomba ingin bergabung timnas Indonesia Berbagai cara dilakukan pemain keturunan Ada yang menghubungi langsung ketua PSSI Erik Thohir melalui pesan pribadi Ada pula yang mengajukan langsung program diaspora melalui program kementerian pemuda dan olahraga RI Indonesia menjadi seksi di mata pemain keturunan Sejak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Ternyata pemain sepak bola memiliki cita-cita tertinggi dapat bermain di Piala Dunia Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia di Amerika dan Meksiko Peluang Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia inilah membuat pemain keturunan terkesan rebutan gabung timnas Indonesia Ketua PSSI Erik Thohir memang insyaratkan akan menambah pemain keturunan memperkuat timnas Indonesia Penambahan pemain keturunan sesuai kebutuhan pelatih timnas Indonesia Shin Tae Yong Ari Sindulingga anggota EXO PSSI menyarankan pemain keturunan Sebaiknya tidak buru-buru mengikuti program diaspora naturalisasi pindah warga negara Tidak semua pemain naturalisasi dipanggil pelatih Shin Tae Yong Pemanggilan pemain sesuai kebutuhan pelatih Jangan sampai pemain keturunan sudah pindah warga negara Ternyata tidak mendapatkan panggilan pelatih timnas Indonesia Back tengah timnas Indonesia Justin Hubner sempat menyindir pemain keturunan Selama ini kemana? Di saat Indonesia lagi membutuhkan Menanti pemain keturunan tambahan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025 Berhubung sudah sampai di fase ini, tak ada satupun tim lemah yang akan dihadapi skuad asuhan Shin Tae Yong Tergabung di grup C timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina Tiga negara yang disebut di awal merupakan langganan tampil di Piala Dunia Jepang selalu lolos ke Piala Dunia Australia juga selalu lolos ke putaran final Piala Dunia Semenjak pindah konfederasi dari OFC ke AFC pada 2005 Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi lolos ke Piala Dunia dalam dua edisi terakhir Tak cuma berpengalaman, lawan-lawan timnas Indonesia di atas juga masuk kategori tim papan atas dunia saat ini Nantinya seluruh peserta grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 laga kandang dan 5 laga tandang Hanya dua tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia Sementara itu tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 masih bisa membuka peluang lolos ke Piala Dunia Dengan ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Demi bersaing di grup ini atau minimal finish keempat di kelas main akhir, timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan Tak bisa dipungkiri kehadiran pemain diaspora sukses mendongkrak performa timnas Indonesia Saat ini ada beberapa pemain diaspora yang masuk radar PSSI Menurut manajer timnas Indonesia, Sumar G, penyerang FC Utrecht oleh Romanyi merupakan salah satu nama yang diburu PSSI Tak heran oleh Romanyi menjadi bidikan, timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain jempolan di lini depan Lini serang timnas Indonesia terlihat kurang greget, yang mana gagal mencetak gol dalam 3 laga terkini Untuk mengatasi masalah mandulnya lini serang, timnas Indonesia dapat menggantungkan asa kepada oleh Romanyi Terlebih di skuad timnas Indonesia saat ini terdapat beberapa mantan rekannya seperti Ragnar Oratmangon dan Calvin Ferdong